Selamat sore tulur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Kumbokarno Oke, pada kesempatan kali ini Saya akan Memberikan tutorial Cara pemasangan softstar pada amplifier Video ini Video request lagi Dari Pemirsa channel saya Pemirsa channel youtube saya Mas tolong dibuatkan video Pemasangan softstar Oke Saya jawab dengan video ini ya Akan saya Bagikan atau Bagaimana caranya Memasang softstar pada Amplifier Jadi fungsi softstar itu sendiri Adalah alat bantu untuk menurunkan arus Peralatan listrik Yang berdaya besar Yang berdaya besar Ketika Saat pertama dihidupkan Atau Dinyalakan Jadi untuk Tarikan pertama istilahnya Jadi ini untuk dipasang di Amplifier ya Oke Langsung saja kita Atau saya Akan merangkai atau merakit softstar ini Sebelumnya disini saya terangkan dulu Ini softstar Punyaan atau buatan tunersis Ya Softstar Keluaran tunersis Saya percaya kalau Merk ini sudah Bagus ya Oke Disini Ada 4 Socket Atau 4 Sekun Ada 4 sekun disini Bisa kita lihat Oke Untuk Yang disini Nah ini ada tulisan In 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 ini berarti Dari PLN Dari listrik PLN Masuk kesini Lalu yang kedua ini Adalah suite Suite itu saklar Nah saklar Kenapa saya gandeng Nah nanti akan saya jelaskan Waktu pemasangan Lalu disini Ada Out Out ini Menuju ke Trafo Ya Out ini Menuju ke Trafo Ya ini nanti 0 Dan 220 Nah Oke Disini sudah ada Fuse Ya Sudah ada Fuse nya Jadi Kalau kita pasang Langsung Di Box Tanpa Menggunakan Fuse Tambahan Juga Tidak apa-apa Oke Langsung aja Saya Rakit ya Oke Nah Disini Saya menggunakan Sweet Atau saklar 4 pin 4 pin Cara pemasangan Langsung ke Trafo Tanpa melalui Softstar Sudah kemarin Saya upload Videonya Silahkan Dilihat Ya Kali ini Kali ini Saya akan Merakit Melalui Softstar Oke Untuk kabel Input Kabel Input Oke Input ini Kita hubungkan Ke Nah ini Perhatikan Baik-baik Jangan sampai Keliru ya Pemasangan Kabelnya Untuk input Kita hubungkan Ke Kaki Yang Tengah Atau Kaki yang Bawah ini ya Ini kita Lihat bagian Atas Ini bagian Bawahnya Nah bisa kita Lihat seperti ini Bentar Oke Posisi saklar Seperti ini Bisa kita Lihat Nah disini Ya Ini Kita pasang Kanan Kiri ya Tentunya ya Nah seperti ini Kita pasang Di In Jadi Kabel Ini Kita pasang Di In Di Sebelah Sini Oke Ini yang input Tadi Saya pasang Oke Satunya Nah Oke Sudah terpasang Untuk Switchnya Switch kenapa Saya gandeng Nah karena Saya menggunakan Empat Pin Ya Saya menggunakan Empat Pin Kalau saya Menggunakan Dua Pin Baru Saya akan Melewatkan Sini Jadi ini Yang langsung Kabel Stacker Langsung Disini Ada Switch Oke Itu Penjelasannya Kenapa Switch saya Gandeng Switch saya Gandeng Karena Saya menggunakan Switch Atau Saklar Empat Kaki Oke Oke Lalu Untuk Yang Kaki Yang Atas Dari Saklar Kaki Yang Atas Atau Lurus Dengan Nol Ini Kita Hubungkan Ke Colokan Ke Colokan Atau Stacker Seperti Seperti Ini Ya Nah Ini Ini Untuk Yang Bagian Atas Ke Colokan Ini Biasanya Di Bodi Belakang Power Amplifier Oke Lalu Untuk Out Untuk Out Dari Soft Star Out Langsung Kita Pasang Di 0 Dan 220 Seperti Saya Bilang Tadi Ini Nah Ini Oke Jadi Ini 220 Ini 0 Ya Oke Sorry Goyang Ini Kita Masukkan Ke Bagian Out Dari Rangkaian Soft Star Nah Kita Pasang Seperti Ini Oke Saya Menggunakan Socket Atau Skun Biar Mudah Biar Gampang Dimengerti Ya Oke Jadi Kita Butuh 6 Kabel 2 Untuk In Dari PLN Masuk Ke Sini Lalu Yang Bawah Ini Masuk Ke Input Soft Star Oke Langsung Aja Kita Coba Saya Pasang Dulu Kabel Terima Lalu Lalu Akan Saya Pasang Di Sini Dulu Ya Oke Sudah Saya Pasang Biar Tidak Goyang Dan Lebih Aman Sekali Lagi Sekali lagi Hati-hati Untuk Yang Pemula Karena Ini Langsung Listrik Dari PLN Untuk Memegang Saklarnya Hati-hati Ini Saya Pakai Sekun Yang Ada Lapisan Karet Lidnya Saya Menggunakan Indikator Kipas Disini Juga Ada Lampu Indikator Nanti Ya Lid Disini Ada Lid Indikator Ya Disini Warna Merah Oke Nanti Disini Juga Akan Menyala Ada Indikator Juga Ya Oke Langsung Aja Saya Tancapkan Di Disini Oke Ini Posisi Masih Off Ya Posisi Masih Off Sekarang Akan Saya Nyalakan Ya Bisa Dilihat Disini Lampu Bisa Menyala Kipas Berputar Dan Indikator Menyala Juga Ya Itu Lampu Indikator Softstar Menyala Ya Oke Akan Saya Matikan Pertama Pertama Nyalakan Akan Terdengar Atau Lampu Menyala Lalu Terdengar Klik Klik Dua Kali Ya Akan Saya Nyalakan Lagi Nah Klik Klik Berarti Dia Sudah Jalan Oke Seperti itu Pemasangannya Cukup Mudah Bagi Pemula Pun Asal Menyimak Dengan Benar Benar Apa Yang Saya Terangkan Tadi Pasti Bisa Oke Lor Saya Kira Cukup Sekian Terima Kasih Telah Menyaksikan Video Video Saya Untuk Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Banyak Tutorial Di Channel Saya Ini Silahkan Untuk Melihat Tutorial Tutorial Yang Sudah Saya Videokan Oke Lor Terima Kasih Selamat Sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat